Kepolisian Polda Metro Jaya terus memperkuat bukti-bukti dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Komala Wongso. Untuk mengetahui perkembangan terakhir dalam kasus ini, kita bergabung dengan reporter Cikal Mutazam dan juru kamera Tommy pribadi langsung dari Polda Metro Jaya. Cikal, apa yang kemudian saat ini menjadi fokus pemeriksaan dari polisi berkaitan dengan kasus Wayan Mirna Salihin? Polda Metro Jaya Meskipun begitu ya kan, Irjen Paul Tito Karnavian masih ingat untuk menyebutkan alat-alat bukti apa saja yang bisa menguatkan status tersangka dari Jessica Komala Wongso. Dia tadi menyatakan bahwa itu merupakan salah satu strategi dari pihak kepolisian nantinya untuk membuktikan status hukum atau status tersangka dari Jessica. Dan ini kan berikut sama-sama kita dengarkan pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Tito Karnavian. Sekarang fokus polisi adalah bagaimana memperkuat alat bukti, meyakinkan teman-teman jaksa ya, agar mereka yakin dan P21. Dan setelah itu naik ke persidangan, di persidangan kami akan otomatis akan all out membantu teman-teman jaksa. Karena kewajiban polisi bukan hanya pada P21, kewajiban polisi secara moral bahwa kasus yang sudah dilakukan, tindakan upaya paksa oleh polisi, itu harus kita yakinkan juga bahwa mereka tanpa melanggar asas perugangan bersalah, kita akan membantu jaksa dalam satu teamwork di pengadilan untuk membuktikan siapapun juga yang dibawa ke pengadilan. Terima kasih telah menonton!